Intro 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 Hai ya Nah ini emang pasarnya kan lebih kecil seperti itu, ya intika karakter ini sebetulnya yang ada di Indonesia. Nah sementara satu hal lagi yang saya lihat kelebihannya di Korea tadi adalah para pengusaha Korea itu aware sekali dengan UMKM-nya. Contoh deh, dapet job, dia akan bagikan itu semua ke UMKM kecil-kecilnya tadi gitu loh. Nah sekarang saya akan bertanya dengan Bu Dewi mungkin ya, jadi dari yang beberapa yang saya sampaikan tadi, pertama dari kapasitas produksi, kedua dari karakteristik pengusaha itu sendiri, nah lalu dari jenis produknya yang banyak atau untuk dengan, atau dengan ekspor tadi gitu ya, ke Korea atau dengan Korea tadi. Nah sebetulnya saya mau menanyakan yang pertama, ada nggak sih bagaimana peluang pasar untuk produk kreatif tadi? Karena tadi kalau saya ini mewakili, mungkin bertanya dan mewakili para UMKM yang memang sekarang ini sedang betul-betul lagi di seluruh kemerintah itu, kebanyakan yang rata-rata baru start up, baru memulai usahanya, yang baru mulai, dan itu yang tadi saya hilang, sebagian besar. Yang disebut UMKM itu bergerak di bidang makanan, minuman, lalu fashion craft, fashion itu tadi ya, sepatu, craft gitu ya, terajinan tangan. Nah itu bagaimana sih peluang pasarnya untuk, ada nggak sih kemungkinan untuk bisa tadi ya, seperti Korea tadi, mungkin juga ada cat pertanyaan seperti itu. Lalu kedua, kalau misalnya kita masih punya, ya kita maklumlah sudah sadar bahwa kita tuh kelasnya masih cukup kakas ya, tapi ini juga menurut kami, misalnya kita punya kans untuk bisa ekspor, itu langkah apa yang bisa kita lakukan? Mungkin, mungkin, di sini mungkin Pak Nandar akan bisa mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh UMKM, langkahnya bagaimana sih gitu? Ya jadi ada, saya menikah waktu, saya dua pertanyaan saya, yang pertama bagaimana peluang pasar produk tadi selain yang sudah selama yang sudah eksis di Korea, atau dengan Korea? Lalu yang kedua, apa ya langkah yang dilakukan oleh Pak Nandar ini, kalau dia rasa, oke, saya tuh, ini saya kecil sekali, tapi saya ingin belajar untuk mulai, mulai mengespor produk saya, karena ini sebetulnya juga produknya juga punya potensi besar yang bagus. Bisa ditangkap Pak Nandar? Ya, oke. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Itu saja, jadi yang terbesar waktu, biar kita dalam pembahasan saja nanti. Bu Dewi, kita bisa jadi agak panjang sedikit, walaupun sudah malam di Busan, mohon maaf, jadi apa, di chat room sebelah, nggak boleh Bu Dewi, nggak boleh tidur dulu, gitu. Oke, sebentar, sebelum jangan saya, jangan kita doang yang bicara, saya kasih mic sebentar ke Bu Dewi, dari industri foodware ke Bandung. Bu Dewi, ada? Bu Dewi, mana? Ada, ada, Pak. Oh, udah aktif ya, silahkan ya. Ya, karena ini kita bisa bahas lumayan ini. Bu Dewi, tadi ada pertanyaan dari Bu Ina, ya, dari Katak ya. Kita sebelum itu, silahkan Bu Dewi, yang pertanyaan. Silahkan, Bu Dewi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya buat Bu Dewi, tadi saya lihat di paparan Ibu, ada foodware ke Korea, itu ada di urutan keempat, Bu. Sebenarnya, saya ini, di background saya, ini saya sengaja pasang ini, ini sudah ekspor ke Afrika, Bu, Nigeria. Sudah empat kali kirim, tapi masih LCL. Pertanyaan saya tuh, foodware yang seperti apa di Korea, karena saya sama sekali nggak pede, Bu, nyentuh yang jalur tradisional. Jadi, saya ambilnya yang non-tradisional. Jadi, ke Afrika, ke Filipina, ya, jalur-jalur yang masih marketnya, inilah, friendly. Jadi, masih dengan bahasa Inggris pas-pasan juga, masih bisa. Saya pengen informasi itu dari Bu Dewi, karena tadi sebetulnya yang dijelaskan oleh Bu Dewi, sama dengan Bu Ina, itu kebanyakan industri besar, Bu, dari Indonesia itu kayaknya nggak tersentuh sama UMKM. Jadi, peluang UMKM itu di sebelah mana, Bu, karena lihat di teman-teman di grup karim itu kayaknya yang nanya frozen food lah, yang tanya apa namanya itu tadi, batik, gitu ya, yang gitulah produk-produk UMKM yang makanan, ya, kalaupun produksi makanan, bukan makanan yang pabrikan, gitu. Sementara kita kan, kayak ada permintaan, saya juga ke Nigeria, itu, mie, ternyata di sana sudah ada pabrik Indomie, gitu ya. Jadi, mundur lagi, gitu ya. Kemudian juga, tadi dari Bu Ina, juga idenya sih dari Bu Dewi, ya, di Korea bagaimana pemerintah bisa, ini, dan tidak saling memakan, itu yang saya garis bawahi, betul, tidak saling memakan. Kalau kita kan ada orderan besar, ya, dimakan sendirilah, orang lain nggak usah kebagi, gitu. Jadi, tadi, idenya dari Bu Ina, kalau bisa, ya, karim ini bisa jadi wadahnya. Untuk yang kecil-kecil ini, kita tadi kayak spare part yang dari Pak Wan Fauzi, ya, spare part yang kecil-kecil, dirangkaikan itu jadi Hyundai, gitu. Jadi, Hyundai, dari mur yang kecil-kecil kita nih, yang bautnya, gitu lah, ini, kita bisa dirangkaikan nanti sama Pak Is, nih. Jadi, apa namanya tuh, ya, kalaupun misalnya memungkinkan ekspor ke Korea, tetapi melalui satu lembaga yang memang sudah dipercaya sama Korea, kita sebagai supplier ke lembaga tersebutnya, kayak ke Pak Is-nya, gitu. Kita supply ke Pak Is aja, gitu. Bu, ini mau nembak-nembak, ya, Bu? MKM di Indonesia ini kebanyakan nggak pede, Bu, karena memang, apalagi yang mikro, ya, kayak saya, kan. Bu, ini, saya rasa poinnya dapet, ya. Kalau mungkin Bu Dewi dulu, ya, jawab dulu, ya. Terima kasih. Bu, ini terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Is, Bu Nina. Saya jadi, saya jadi, saya jadi bingung nih, bukan bingung sih, sebenarnya saya jadi agak nggak enak kalau bicara ekspor UMKM. Sebenarnya peluangnya ada, mungkin produknya yang, jadi UMKM yang ada itu bisa dibagi dua, Bu. Tidak bicara industri kreatif dalam arti kayak rumput laut aja. Saya tadi dapet PT Tama, kalau nggak salah ya. PT Tama misalnya dia ingin masuk. Sebenarnya kalau bicara produk, produk apapun sepanjang UMKM mampu memenuhi yang namanya tadi yang saya sampaikan, konsistensi is the key, saya rasa kok bisa masuk sangat ke Korea. Sepanjang mampu memenuhi permintaan Korea yang sifatnya tidak hanya sekali beli putus, saya rasa mampu mengindikan pangsa pasar Korea. Terutama di produk perikanan, perikanan dalam arti luas ya, termasuk di dalamnya rumput laut. Karena saya tahu ada satu perusahaan importer rumput laut dari Korea, itu banyak nyari, malah dari UMKM, bukan Indonesia. Saya sudah pernah datang ke gudangnya, dia punya gudang cukup banyak. Hampir sebagian gudangnya adalah rumput laut yang berasal dari Indonesia. Sayangnya mereka selalu mengatakan kualitas secara ini produk Indonesia oke, hanya ketika bicara finishing masih pakai karung goni, eh bukan karung goni, karung plastik. Sehingga dia perlu dana, perlu effort yang besar, mereka harus membuang sampah yang ada. Sementara kalau dari Venezuela atau daerah Amerika Latin, di gudang yang sama yang saya lihat, mereka sudah sangat ngepress-nya juga sudah sangat bagus, hanya dilatih dengan oleh plastik kecil transparan, bukan karung lagi, yang benar-benar saya ingin tunjukin, tapi agak sulit saya tunjukin ya. Benar-benar dia kayak mesin pengepress-nya, pengeringannya, jadi proses finishing produknya itu by machinery gitu loh. Padahal itu produk UMKM, dan kalau dari Amerika Latin juga produk UMKM. Tapi ya gitu, mereka sudah mau menginvestas, menginvestkan bicara ketika ngomongin pengemasan, sehingga bisa memenuhi standar jauh lebih baik yang memberikan, tentu packaging itu memberikan nilai jual yang lebih tinggi. Itulah kenapa produk Indonesia harganya lebih murah, dibandingkan produk-produk negara lain, khususnya cara packaging. Tapi kalau industri yang lainnya, UMKM, saya rasa ada peluang yang bisa manfaatkan Rp36.000. plus warga negara ASEAN dan negara muslim yang bermukim di Korea Selatan. Walaupun sebenarnya kalau muslim ini cuma sekitar 500 ribu orang, masih sangat kecil, sementara Indonesia cuma 30 ribu, paling 30 ribu, 35 ribu lah itu muslim. Jadi itu salah satu peluang. Tapi kalau bicara, saya langsung ngomongin batik, sama seperti saya iniin, batik itu harus disesuaikan. Nggak bisa batik yang parung atau apa kau, yang harus kemudian, batik itu terus-terang hanya bisa dipakai di musim panas. Tapi style mereka musim panas, itu biasanya sangat, apa namanya, kalau pakaian sulit lah masuk. Saya terus-terang aja deh, pakaian sulit masuk batik. Yang makanya cuma kita. Yang makanya cuma orang Indonesia, karena enak banget. Butuh effort yang besar, paling tidak meng-endorse BTS lah. BTS yang sangat, karena kalau di sini berani ngejual Tokopedia, itu sangat fantastis jadinya, hanya gara-gara ada BTS di sana. Terus, kalau bicara footwear ke Bu Is nih, sekarang Bu Is langsung saya bilang aja Bu. Bu Is yang namanya footwear, kenapa bisa nomor empat? Karena ada Nike, ada Adidas, ada Vila, ada brand-brand internasional. Terus kemudian termasuk juga brand Jepang yang juga lagi ini, apa namanya, yang Onitsuka Tiger. Itu banyak dipakai di Korea. Dan saya sering banget, saya juga termasuk akhirnya membeli di Korea Selatan. Karena saya lihatin, oh oke, produk ada Vietnam, dan besarnya juga dari Indonesia. Kalau udah produk dari Indonesia, biasanya harganya lebih tinggi, tapi kualitasnya memang bagus. Cuman ya itu, itulah footwear, kenapa bisa tinggi di Korea Selatan, karena ada brand-brand internasional yang memproduksi di Indonesia. Jadi kalau mau bawa footwear ke Korea Selatan, mungkin bisanya adalah insulnya, bagian dari footwear-nya, nggak langsung footwear-nya langsung. Karena insul juga banyak yang nyari. Bagian-bagian dari footwear itu sendiri yang bisa masuk. Saya di dalam market brief yang ada di ITBC Busan, itu ada yang bagaimana, seperti apa sih produk insul di pasar Korea Selatan, itu baru kemarin kita selesaikan, sudah tayang di website, silakan dipelajari bagi yang ingin memasuki, pakai, menggunakan footwear. Terus, langkah menjawab kembali ke Bu Mina, langkah apa saja yang dilakukan setelah, tapi Bu Is juga nanya, bagaimana secara, langkah yang sepertinya pasti bisa ekspor, kalau tentu mesti bisa balik lagi, baca tujuannya regulasinya seperti apa. Itu saya rasa langkah-langkah yang paling utama adalah, tentukan pasarnya, pelajari regulasinya, sesuaikan produknya dengan itu, nanti tinggal kalau memang sudah punya maku, buatlah paling tidak company profile, atau katalog produk yang memberikan informasi itu, sehingga kami ITPC bisa, ITPC di mana saja, sudah ada di 19 negara, bisa membantu untuk mencarikan buyer, bagi produk-produk UMKM. Memang kan saya rasa, saya juga terlalu sering juga diundang, kemarin saya sempat khusus bicara, tentang UMKMnya Korea Selatan seperti apa. Akhirnya saya mencoba menjawab, bagaimana sih Korea bisa membuat, besar sama kecilnya tidak saling memakan malah. Itu sebenarnya, berterima kasih kepada Presiden Pak, yang sangat otoriter ketika bicara, bikin infrastruktur. Kan sebenarnya, Korea merdeka sama-sama kayak kita, di tahun 1945. Kemudian mereka masih ada perang bersaudara, 1965. Mereka baru benar-benar, apa namanya, mulai membangun infrastruktur pertama, itu ketika Presiden Pak, bukan yang Pak Green He, tapi bapaknya Pak Green He, itu memegang tampuk dari kondita militer, dia pegang, kemudian dia bangun untuk infrastruktur, sampai kecil-kecil. Bapak sudah protokolnya, Pak, ini nyata. Sorry. Jadi, saya rasa, mereka punya aturan, kalau untuk SMEs itu, saya punya, saya ngumpulin aturannya khusus SMEs, saya sampai segini dapat. Itu ada beberapa ek, termasuk pengaturan bagaimana skema pembiayaannya, pengaturan bagaimana, mitra-kemitraan. Sebenarnya, Indonesia punya, undang-undang kemitraan, partnership itu ada, ini di plasma, Sahnya saja, bedanya adalah, Indonesia pinter, dicari celahnya, biar tidak terlalu, biar yang besar, jadi tetap besar. Tapi kalau di Korea, mereka stick. Ada sistem, dan itu sangat transparan. dalam arti semua data, berapa, UKM itu, transaksi. Bahkan, di level, mikro kecil pun, transaksi sudah sangat-sangat, ini, sehingga bisa kelihatan, alurnya, kesiapa-kesiapa itu ada. Artinya, perbedaannya adalah, regulasinya ada, dan dijalankan dengan benar, dan punya rasa, yang namanya, nasionalisme yang tinggi, sehingga, mereka, berharap, semua maju bersama-sama. Tapi, kalau di Indonesia kan, ada undang-undang kemitraan, perbankan, bukannya membina BPR, atau bukannya, ini, malah membina, kerajinan yang lain. Saya tidak mengatakan, bahwa itu tidak benar, ya. Tapi, paling tidak, misalnya, Indofood, bisa beli, sambelnya, yang, untuk, mie-nya itu dari mana, itu kan bisa, bisa, ya, ya, intinya kemitraan itu dijalankan lah, aturan-aturan regulasi yang ada di Indonesia, dijalankan, bukan dicari celahnya, untuk bisa, hanya memanfaatkan pada diri sendiri, saya rasa itu. Oke, makasih, Bu Dewi. Bu, saya, ini tambahkan dikit, karena kejulian kita dengan Korea, tetap saya, di, di jadah supply chain, foodware, sepatu itu, Korea, dan Abu Dewi kan dia, imported dari Indonesia, tapi itu brand-brand, international, tapi, Bu, sementara Bu Owis itu, ekspornya sekarang kan ke Afrika ya, di situ, wilayah kerjanya kami, kali ini, terasional itu di Afrika, banyaknya. Bu, Owis, itu, brand-brand, international itu rata-rata, bukan rata-rata, ada beberapa, mungkin cukup banyak bahan, raw material itu dari Korea, polimer-polimer sepatu, yang, apa, yang lentur, yang segala macam itu, itu, betul ya Bu Dewi ya, itunya dari Korea, jadi maksud saya, kenapa kita bilang tadi, dengan Korea, saya tuh, mau mengajak teman-teman di industri, ayo dong, kita juga bicara, supply chain, kemudian teknologi, ini siapa, sehingga, ketika kita mau grab market kita, kita, win lah, gitu ya, karena, ada satu brand, saya gak bisa sebut, dulunya beliau, produksi Adidas, segala macam, begitu putus kontrak, bikin brand sendiri, awalnya gejon, bagus banget, dan ternyata, tidak bisa ngikutin brand itu, kenapa? Karena, wilayah supply chain-nya, itu tidak, dapat kirim nama, dia paling dapat polimer, atau bahan-bahan-bahan yang, ini maksud saya, kenapa ekspor dengan Korea, jika, kita mau win, di, di produksi sandal, kita mau win, di market di Afrika, if you can get from Korea, investor segala macam, kemudian, tahu, supply chain, tahu, raw material yang bagus, Anda bisa dapatkan material, market yang lain, bukan di Korea, tapi dengan Korea, ini tidak mudah untuk diutarakan, tapi itu yang kita sampaikan, gitu ya, oke, kemudian, mungkin silahkan pertanyaan yang lain, saya paling banyak, di dalam chat room, Bu Dewi, itu pertanyaan tentang, produk makanan, saya rasa silahkan, di jawab dulu, pendek aja ya, makanan sebenarnya, kita punya market nggak sih, ke Korea, itu dulu, karena, saya tahu saya, makanan itu, the most, one of the most regulated industry, anyway, gitu ya, silahkan. Baik, terima kasih, untuk makanan, sertifikasi yang diperlukan, sebenarnya hampir sama, secara internasional, standarnya internasional, sama HACCP, kemudian ada, apa namanya, ISO, itu tetap ada, Codex, itu tetap ada, tapi, Korea itu, uniknya adalah, memang sangat, heavily regulated, since, dia mencoba, untuk melindungi produk, dalam negeri mereka, tapi, jangan salah, berapa peluang, sudah mereka, mulai melirik, produk makanan Indonesia, dalam arti, baru bahas, selamat menikmati, dan kemudian ada, ni yang kemudian, buah naikmati, Terima kasih.